Intro Sebelum mulai, mari kita berdoa agar dimudahkan dalam memahami pembelajaran Tonton sampai akhir ya agar kalian bisa memahami secara baik pembelajaran pada hari ini Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi kita di Belajaran Bahasa Indonesia kali ini kita masih membahas tentang drama diantaranya struktur, jenis drama, jenis tokoh, dan unsur kita bahas yang pertama untuk struktur drama struktur drama terdiri dari babak, adegan, dialog, prolog, dan epilog babak adalah bagian-bagian yang silih berganti dalam sebuah drama makanya kita bisa melihat bahwa ada pergantian setiap babak ada babak ke-1, ada babak ke-2, babak ke-3, dan seterusnya adegan adalah bagian dari babak yaitu peran atau aksi yang dilakukan oleh para tokoh dialog adalah percakapan yaitu percakapan-percakapan yang diucapkan oleh para tokoh kemudian prolog adalah pembuka, epilog adalah penutup baik prolog maupun epilog ini dibacakan oleh seorang narator kemudian yang kedua jenis drama ada jenis drama berdasarkan ada tidaknya naskah jika ada naskah maka disebut drama modern jika tidak ada naskah maka disebut drama tradisional kemudian jenis drama berdasarkan lakon contohnya opera, komedi, dan lain-lain sedangkan berdasarkan sarana yaitu wayang, film, dan lain-lain kemudian jenis tokoh ada protagonis, tokoh baik, antagonis, tokoh jahat tritagonis, peng ekor tritagonis ini bisa bersifat baik manakala berteman dengan orang-orang baik juga bisa bersifat jahat manakala berteman dengan orang-orang jahat kemudian ada figuran yaitu peran pembantu unsur drama ada dua intrinsik dan ekstrinsik intrinsik adalah unsur yang berada di dalam suatu drama seperti tema, dialog, tokoh, penokohan, alur, dan lain-lain unsur ekstrinsik seperti produser, sutradara, tatarias, dan lain-lain ini adalah unsur yang berada di luar drama prolog ini dibacakan oleh seorang narrator seperti yang kalian lihat pada teks berikut sedangkan dialog kalian bisa melihat disini ada nama tokoh kemudian ada teks yang harus dibaca oleh seorang tokoh masing-masing tokoh memiliki teks yang harus dibaca masing-masing sehingga antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya pasti berbeda teksnya kemudian epilog juga dibacakan oleh seorang narrator kalian bisa melihat di teks berikut jika kalian sudah mengerti ayo kita lanjutkan ini adalah teka-teki Janu adalah seorang tokoh berwatak baik disini ada 10 kotak dimana kotak ketiga berisi O kotak ketujuh berisi O jawabannya adalah protagonis ya kita tahu bahwa tokoh berwatak baik di dalam suatu drama disebut sebagai protagonis apakah kalian sudah mengerti? jika sudah silahkan kalian tebak teka-teki dari 5 soal berikut pastikan jawaban kalian benar dan jika kalian berhasil menjawab dalam waktu 5 menit maka kalian termasuk anak-anak yang cerdas foto jawaban kalian dan kirim ke WA Guru sebelum pukul 16.00 jazakum allahu khairan dan kirim ke